Hai apa kabar semuanya pasti sehat dan bahagia ya itu harapan dari ibu karena apa karena kalian adalah generasi emas dan generasi emas diharapkan wajib dan diusahakan untuk sehat dan bahagia masih dengan Ibu Maryate Marpaung disini kita akan belajar Pitagoras baik Hai Pitagoras ya menyangkut dengan sebuah segitiga yang dua sisinya saling tegak lurus maka sisi yang di depan siku-siku adalah terpanjang yang terpanjang ya rumus Pitagoras disini ada sebuah segitiga yaitu A B dan C maka dari keterangan di atas yang di depan siku-siku adalah yang terpanjang yang merahnya ini yang terpanjang dan rumusnya adalah karena dia yang terpanjang maka ada tanda tambahnya ya C kuadrat sama dan a kuadrat tambah B kuadrat bagaimana cara mencari a-nya andaikan diketahui C dan b-nya a kuadrat sama dengan c kuadrat dikurangin b kuadrat Maka a sama dengan akar c kuadrat dikurangin b kuadrat bagaimana cara hemos mencari b-nya k watercolor céu-nya diketahui b-kuadrat sama dengan c kuadrat dikurangin a kuadrat maka B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat, contoh ya disini ada sebuah segitiga sama kaki nah, kalau sebuah segitiga sama kaki berarti di depannya, kalau diketahui yang rumus Pitagoras tadi yang terpanjang ya, maka untuk mencari C nya disini kalau sisi-sisinya adalah 5 dan 5 maka C nya adalah C kuadrat sama 5 kuadrat tambah 5 kuadrat, sama dengan atau maka C sama dengan 25 tambah 25 25 tambah 25 itu kan sama dengan 25 kali 2 ya, karena 25 nya ada 2 maka 25 nya ini kalian akarkan saja, nanda akarkan saja kan hasilnya adalah 5 dan akar 2 nya didiamkan jadi C nya sama dengan 5 akar 2 nah, suatu segitiga sama kaki siku-siku sama kaki punya ciri khas bahwa sisi terpanjangnya adalah sisi akar 2 seperti ini ya jika di sisinya 5 ya, di sisi-sisi yang samanya 5 maka sisi terpanjangnya adalah 5 akar 2 contohnya sebuah persegi diagonalnya ialah 4 akar 2 maka keliling dan luas persegi ialah disini perseginya ya ini diagonal sisinya yang ini nih yang miring, yang depan siku-siku nih yang ada tanda bayang-bayangnya nah, kalau tanda bayang-bayangnya berarti itu gak usah dihitung kalau cari keliling ya nah, disini diagonalnya atau sisi miringnya ada 4 akar 2 maka S nya adalah disini S nya ya S nya sama dengan 4 salin aja 4 nya disini ya menjadi S nya karena tadi kita sudah lihat di contoh nomor 1 bagaimana dengan kelilingnya keliling adalah lumus keliling kan 4 kali sisi ya jadi 4 kali 4 sama dengan 16 cm bagaimana mencari luasnya luas dari persegi kan adalah sisi pangkat 2 yaitu 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 16 cm persegi jelas ya disini tinggal tambahkan cm cm nah bagaimana penerapannya dalam sebuah bidang dimensi 3 ya dalam sebuah dimensi 3 ingat penerapan dari Pitagoras itu adalah di dimensi 3 nya atau lebih ya nah disini ada sebuah balok dengan panjang 4 cm lebar 3 cm dan tingginya adalah 12 cm berapakah diagonal sisi dan diagonal ruangnya nah ini kan diagonal sisi nih yang biru ya yang di depan siku-siku 4 dan 3 kita salin aja disini nah disini 4 cm 3 cm berarti disini diagonal sisinya diagonal sisinya adalah akar 4 kawadrat ditambah 3 kawadrat cm nya abaikan dulu ya 4 kawadrat tambah 3 kawadrat kan adalah berapa 16 tambah 9 ya sama dengan 25 akar dari 25 berapa sama dengan 5 cm ya itu dia nah bagaimana dengan diagonal ruangnya diagonal ruangnya adalah diagonal sisinya yang tegak lurus dengan tinggi dari balok tadi nah sekarang kita ambil disini ini 12 cm ya disini adalah 5 cm yang tadi diagonal sisinya ya nah disini adalah diagonal ruangnya nih nah diagonal ruangnya kita buat tegak lurusnya ini diagonal ruangnya jadi diagonal ruangnya adalah akar 12 kawadrat tambah 5 kawadrat sama dengan akar 144 tambah 25 sama dengan akar 169 berapa akar 169 betul 13 cm nah sampai disini dulu penjelasan kita ya tentang Pitagoras jika ada yang perlu ditanyakan diulas lagi dibaca lagi disimak lagi sampai dengan paham baik semuanya sampai jumpa di materi berikutnya terima kasih